Tapi ini ada cara-cara lain juga nih, Enji, karena bahan alami seperti buah dan bunga yang dipadu alat modern juga bisa digunakan mencerahkan kulit. Nah ini dia, proses pemakaian vitamin C dibantu dengan alat ultrasonic dapat melancarkan penyerapan vitamin C ke dalam sel-sel kulit wajah. Injeksi vitamin C bukan satu-satunya solusi kulit cerah. Salah satu klinik di kawasan Jakarta Pusat justru menggunakan bahan alami yang dipadu alat modern untuk membersihkan kulit. Cara ini kadang menjadi solusi bagi mereka yang salah merawat kulit. Banyak sekali saya ketemui pasien-pasien yang memiliki kontraindikasi yang diakibatkan oleh suntikan yang salah. Jadi jangan melakukan sesuatu yang seketika instan, tetapi bagian dalam daripada tubuh kita belum terawat sempurna. Proses dilakukan bertahap. Pertama wajah dibersihkan dengan bahan alami, yaitu menggunakan buah leci. Kemudian bunga sagia dipakai untuk membersihkan komedo. Pemakaian serum vitamin C dioleskan merata ke seluruh wajah. Metodi suntik diditerapkan karena setiap orang memiliki reaksi berbeda terhadap zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Proses pemakaian vitamin C dibantu dengan alat ultrasonic yang akan melancarkan penyerapan vitamin C ke dalam sel-sel kulit wajah. Saya bisa katakan vitamin C itu mempunyai pengaruh antioksidan dan yang paling utama itu adalah healing atau anti-inflamasi terhadap tubuh kita. Memberikan boosting kesehatan secara keseluruhan dan itu akan membantu perusapan daripada vitamin E ataupun antioksidan di dalam tubuh kita. Kecantikan pasti menjadi dambahan setiap wanita, tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan kulit dan tubuh kita. Menjadi cantik dengan kulit yang sehat dan juga cerah, menjadi dambahan setiap kaum hawa. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah pastikan bahan-bahan yang digunakan terjamin kualitasnya, prosedur yang digunakan juga aman dan yang pasti tenaga ahli yang menampingi adalah orang-orang yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Nikan Sasi, April Hasi Bulan melaporkan untuk MED.